Sebuah rumah di Jalan Serdang Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, hangus terbakar. Kebakaran berawal dari penjual menu buka puasa yang nekat memasak tepat di samping kios bensin. Kobaran api dengan cepat merambat ke sebuah rumah warga di Jalan Serdang Raya, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta kencangnya tiupan angin membuat api cepat membesar. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Api berhasil dibadamkan satu jam kemudian setelah 8 unit mobil damkar ditercunkan ke lokasi kebakaran. Yang bersangkutan adalah jual bensin ya. Jual bensin di depan, di bahu jalan yang memang tidak boleh secara aturan pemerintah gitu. Tapi kenyataannya mereka tetap berjualan di situ. Yang sebelahnya juga dagang masakan kecil lah seperti itu. Gorengan. Gorengan seperti itu. Gorengan itu nyambar di sini. Udah, karena bensin ya terus ke mana-mana. Meski tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun seorang penjual bensin yang mengalami luka bakar di tubuhnya harus dievakuasi ke rumah sakit terdekat, guna mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, Sofian Firdos, Ainews, melaporkan.